Apa kabar hari ini Indonesia? Apakah masih sibuk dengan pandemi yang melanda? Atau masih sibuk dengan kontroversi undang-undang cipta kerja? Hari ini tepat tanggal 10 November sebagai hari pahlawan Walau sudah tak ada penjajahan Namun tanggal ini bukan hanya untuk sekedar seremoni yang dilakukan Bung Tarno pernah mengatakan Jas merah Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah Pejuang dulu saja berjuang membebaskan negara ini Dari tangan penjajah dengan pantang menyerah Masa kita yang hanya menjaganya malah bersikap bodoh amat dengan alasan rasa lelah Banyak isu yang kiam menderu Tanpa akhir terus menyeru Mengapa dengan Indonesia ku Tak ada kedamaian Malah terus berseteru Pandemi terasa menghentuhi Undang-undang kini berlaku seakan tak peduli Seakan tak berujung Yang tak akan pernah selesai kemudian hari Dokter Terus berada di rumah sakit Berjuang dengan tugas yang mereka jalankan Dan mahasiswa terus berjuang membela hak rakyat dengan turun ke jalan Tapi tak satupun masalah terselesaikan Apa akan sia-sia begitu saja harus dibiarkan Yang terhormat Yang terhormat Keadaan pandemi ini kami butuh obat Bukan hal tak terlihat yang tersurat Atau sebenarnya ada hal terselubung yang tak tersirah Rasanya ini semua tak ada yang mau mengakhiri Tak akan berhenti mencurigai Karena ditumbuhi rasa sakit hati yang berujung tak saling mempercayai Di momen peringatan hari pahlawan kali ini Setidaknya sejenak kita berhenti Lalu saling intropleksi diri Apa yang sudah dilalui Bagaimana kedepan Indonesia melalui segala ujian ini Pahlawan bukanlah yang hanya mampu membela negara dengan tetesan darah Pahlawan masa kini adalah generasi bangsa Yang mampu menjadikan Indonesia lebih baik dengan terarah Mari kita satukanlah di tujuan Ucapkan dengan lantang Resapi dalam hati Makna kebinekaan Agar harapan dan cita-cita bersama dapat dilaksanakan Untuk kesuksesan Indonesia tercinta di masa depan Melesat pesat Tanpa berhentikan Atas nama Mahasiswa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!